Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan melaksanakan empat tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Kari itu tadi kami menolak hasil repress, audit prinsip, audit server, KPU. Dan sudah tersebar kemana-mana ketiga operasi yang teranggung. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batuara. Sekali lagi kami rakyat punya sehap atas berdiri yang negara kesatuan republik Indonesia. Kami yang pemilih sehap negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia lanjar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan. Menjijikkan. Menjijikkan. Dan yang diangkat ini tidak meyakinkan untuk mampu mempertahankan negara ini. Kalau orang yang berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita juga bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara kesatuan republik Indonesia tercinta ini. Yang sudah kami terima dari pombing pada senegeri ini yang notabene Bapak dan Ehang kami. Yang telah mengorbankan jiwa ranganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rejim yang tidak jelas. Yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rejim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otorikannya. Tindakan mengalalkan segala cara itu adalah tolal negara komunis. Dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu secara kedolatan negara kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi, pantanti selama nyawa masih di Tandung Badang. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar mahrub naimungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih.